Musik Saya sedang bermain jet ski di Sungai Opak, Yogyakarta dan saya sedang menunjukkan salah satu spot terbaik sekitar 40 meter dari sini. Musik Sungai Opak, terletak di pesisir selatan Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata yang bukan hanya menawarkan pesona alam. Saya mau kasih saran ke kalian, kalau bisa melalui jalan, coba inventain jet ski. Soalnya berada di atas air, saya filterkan dampak para di sekitar matahari dan juga hembusan air, itu rasanya nyaman dan relax banget. Sungai ini memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya menjadi tempat yang layak untuk dikunjungi bagi para pencinta alam. Musik Jika ada pemain jet ski juga di setelah saya kelewat, wah itu kemampuannya berasa banget. Jetski menjadi salah satu ikon liburan pantai yang paling populer. Dengan kecepatan yang memukau dan sensasi bebas bergerak di atas air, jetski menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mencobanya. Musik Untuk mengendarai jet ski dengan benar, diperlukan teknik khusus dan kehati-hatian. Keahlian yang juga penting untuk dipelajari para pengendara jet ski adalah cara mengatur throttle dengan lembut untuk menghindari akselerasi yang terlalu tiba-tiba yang dapat mengakibatkan hilangnya kendali. Musik Selain itu, pengendara wajib menguasai teknik manuver dasar. Seperti putaran, berbelok, dan bermanuver melalui ombak dengan aman. Saya sudah sampai di dekat lokasi panen ubi ungu dan sekarang saya mau ke sana. Pak, saya tinggal sebentar ya. Oke, kita bisa ya Pak. Iya Pak. Selain bermain jet ski, saya juga tertarik dengan metode bercocok tanam di pesisir selatan. Menanam ubi ungu di sini itu tidak menggunakan tanah tapi dengan pasir. Dan rasanya katanya lebih enak ya Bu ya? Iya, iya. Bedanya apa Bu sama yang lain? Kalau di tanah yang biasa itu, di tanah lempung itu ubi-nya agak lembek. Tapi kalau di sini ubi-nya padet masir. Padet ya? Iya. Lahan pasir di kawasan pesisir selatan kebupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang dulunya gersang dan tidak bisa ditanami, kini menjadi lahan produktif. Lahan pasir di sekitar pantai Gua Cemara, sebelah barat pantai Samas, dimanfaatkan warga sekitar untuk bertani. Ketela rambat yang ditanam di lahan pasir diantaranya ketela ungu, ketela madu, dan ketela nyono putih. Ketela rambat ini memiliki rasa yang khas dan berbeda dengan tanaman sejenis yang ditanam di dataran tinggi. Menanam ubi-ungu ini cocoknya di musim hujan untuk lahan pasir seperti ini. Karena butuh penyiraman dan bantuan dari air hujan, supaya lebih maksimal bulannya ya Bu. Iya. Mengolah lahan pasir yang gersang tidaklah mudah. Pada awalnya, di area lahan pasir banyak petani yang menanam cabai. Namun membutuhkan biaya tinggi, terutama untuk pengairan, tanah, buruh, dan pupuk. Butuh keuletan mengolah tanaman di lahan pasir, karena pengaruh angin laut sangat besar. Sekarang panen ubinya sudah cukup, mau saya olah di camper van. Setelah lelah bermain jet ski, waktunya saya untuk mengolah ubi ungu menjadi timus makanan khas jateng untuk mengganti tenaga yang hilang, karena dia penuh dengan karbohidrat. Budapan khas Jawa yang identik dengan jajanan pasir ini, memang cukup populer di Yogyakarta, karena kelezatannya. Sekarang, ubi ungunya harus dikukus dulu, supaya jadi lembut dan gampang dicampur dengan bahan-bahan berikutnya. Ngukusan dilakukan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi mengukus ubi itu tidak cuma untuk membuat ubinya lembut, tapi juga supaya kulitnya gampang dilepas. Kayak gini nih. Tuh, sekali tarik langsung lepas. Tekstur ubi jalar yang sudah direbus menjadi lebih lunak, mempermudah dalam proses menghaluskan. Timus berbahan dasar ubi jalar, dengan tambahan gula dan sedikit tepung tapioca. Sekarang adonannya sudah jadi, mau saya bentuk menjadi lonjong. Bentuk lonjong memanjang menjadi ciri khas timus Jawa Tengah. Minyaknya sudah panas, sekarang waktunya menggoreng. Menggoreng timus hanya untuk mematangkan bagian terluar, karena ubi sudah matang ketika dilakukan perebusan. Timusnya sudah matang nih, waktunya untuk ditiriskan. Timusnya cocok dinikmati dalam keadaan masih hangat, karena akan memberikan sensasi crispy di luar dan lembut di dalam. Timusnya enak sekali, kenyel dan lembut banget, tapi tekstur luarnya garing. Terus juga manisnya tuh bukan manis gula, tapi manis ubi. Karena ubi ungu kan memang sudah manis dari sananya. Mantep banget. Gudapan ini memiliki tekstur yang lembut dan empuk, serta perpaduan rasa manis gurih yang sangat nikmat. Setelah seharian bermain jet ski di sungai Opak dan memanen hasil bumi, yaitu ubi ungu, dan mengolahnya menjadi cemilan pas sekali untuk mengisi tenaga saya. Seru sekali petualangan saya hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terima kasih telah menonton!